Setelah menunggu sekitar 4 jam, ribuan warga Payakumbu dan sekitarnya harus kecewa. Mereka sudah berkumpul di bawah kanopi pusat kota Payakumbu dan berharap bisa bertemu langsung dengan calon wakil presiden tersebut. Sandiaga hanya melampaikan tangan dari atas mobil menuju Bukit Tinggi. Kepala Badan Pemenangan Prabowo, Sandi, Kaupaten 50 Kota, Deni Asra, serta Kepala BPK Kota Payakumbu, Nur Kalis mengakui. Batalnya Sandiaga Uno mengunjungi dua titik di kota Payakumbu memunculkan kekecewaan di kalangan warga. Berikan penjelasan kepada kami, ini ribuan masyarakat ini, berikan penjelasan. Jangan kami dikecewakan oleh yang tidak pandai dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Tidak ada radik pengejut, radik pengejut, pengejut, pulang perasaan.